Intro Kembali lagi di Intai Traveling Akhir pekan telah tiba It's traveling time Kali ini, Intai akan mengajak teman-teman berbelanja di Ichung Night Market yang terletak di kota Taichung Pasar malam ini merupakan yang terbesar kedua setelah Feng Chia Night Market Salah satu keunggulan dari pasar malam ini dibandingkan Feng Chia adalah lebar jalan yang tergolong luas Selain itu, pasar malam ini juga tidak sepadat Feng Chia Jadi, Anda dapat lebih leluasa berbelanja di sini Beragam barang dijajakan di sini Mulai dari pakaian, aksesoris, keperluan sehari-hari, hingga beragam makanan ringan dan berat Semua bisa kita dapatkan dengan harga yang tergolong murah jika dibandingkan berbelanja di mall Bagi pecinta fashion, terdapat puluhan toko yang menjual pakaian pria dan wanita terbaru Di samping itu, pakaian segala usia mulai dari anak kecil, anak muda, hingga orang tua bisa ditemui di sini Bagi yang menyukai koleksi aksesoris, terdapat ikat pinggang, jam tangan, sepatu, dompet, hingga topi dan tas Untuk masalah tren, tidak usah khawatir Sebagian besar barang-barang yang dijual di sini adalah tren masa kini Jadi, Anda bisa mencari model terbaru di sini Nah, setelah asik berbelanja, kini saatnya mengisi perut Anda Bagi yang lapar, tersedia banyak restoran atau kafe yang menjual makanan berat seperti nasi, mie, dan lainnya Namun, bagi yang tidak terlalu lapar Intai menyarankan untuk mencoba beragam makanan kecil yang dijual di sini Teman-teman bisa menikmati beragam gorengan dan rebusan di sini Terdapat cumi goreng, ayam goreng, chipai, takoyaki, hingga sate yang terbuat dari olahan bebek Kalian bisa mencoba satu persatu makanan tersebut Sambil menikmati santapan makan malam, kalian bisa duduk menyaksikan hiburan dari seniman jalanan Para seniman sering menghibur pengunjung dengan keahlian mereka Seperti saat intai berkunjung, terdapat badut yang sedang beraksi Jika tertarik, kalian bisa memberikan sumbangan di kotak yang tersedia Asik bukan? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda bersama teman-teman ke Icung Street Pasar malam ini beroperasi setiap hari mulai sore hingga pukul 11 malam Di akhir pekan, biasanya akan buka hingga pukul 1 atau 2 dini hari Cara untuk pergi ke Icung Street gampang Bagi yang tinggal di luar Taichung, kalian bisa naik kereta api dan berhenti di stasiun Taichung Setelah itu, tunggu bus di depan stasiun kereta Taichung Hampir setiap bus berhenti di Icung Street Namun, kalian bisa memastikan dengan bertanya kepada supir bus Sekian intai traveling kali ini Sampai jumpa lagi di intai traveling berikutnya Selamat berakhir pekan! Terima kasih telah menonton!